Info pemesanan hubungi 0852-3240-6239. Dapatkan bukunya, ikuti bimbingannya. Ikuti bimbingan belajar bahasa Quran setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat. Live, Niaga TV dan Robani TV. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Ada naha yang paling rendah. Seperti seorang yang menzinai ibunya. Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitumal Robani. Dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388-008-009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya, hubungi 0813-2969-5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridonya. Jangan sekarang mau cari kerja susah. Mau buka usaha, gak punya keterampilan. Nganggur, bosen. Sekarang tidak perlu repot untuk jadi pengusaha. Di Maxindo kita ada BUM. Bisnis Opportunity Maxindo. Di sini kita menyediakan banyak paket usaha. Seperti kebab, ice coffee, cappuccino, sosis bakar, dan lain-lain. Setiap pembelian paket BUM akan kami berikan secara gratis semua kelengkapan yang mendukung paket usaha yang Anda inginkan. Untuk melihat paket usaha BUM lainnya, silahkan kunjungi di www.pengusahsukses.com Namaku Andri. Umur 23 tahun. Kegiatan sehari-hari, ya kayak gini. Bagiku, semua orang di sekitar adalah inspirasi. Bertemu para sahabat, dan berbagi banyak cerita. Ya, pernah sih melamar pekerjaan. Tapi gak ada hasilnya. Hingga akhirnya... Selamat malam. Selamat malam. Sebagai generasi milenial, aku selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Positif thinking, terus berusaha menjadi yang terbaik. Karena kita, generasi milenial, bisa jadi pengusaha. Maksimum, hasilnya penyusaha sukses. Oh, kemana mas? Ini pengelamar kerja. Oh, pengelamar kerja. Yaudah mas, bukan ya? Yai. Mau pelanggar kerja ya mas? Ini mau kirim pelamaran. Karena saya kerja sulit mas. Yang sabar ya mas. Tetap semangat. Oke. Terima kasih mas. Apa kabar itu? Maksimum, hasilnya penyusaha sukses. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maksindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maksindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maksindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Tunjungi situs kami di www.maksindo.com Maksindo Maksindo masihnya pengusaha sukses. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Baru saja WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Semua negara dunia sedang berduka akibat virus corona yang merajalela. Para medis sebagai pasukan garda depan sedang berjuang untuk membantu manusia dari keganasan virus yang merenggut nyawa. Saatnya semua bersatu bahu-membahu melawan corona dan berjuang membebaskan manusia untuk meraih asa. Salurkan donasi Anda kepada para pejuang dan masyarakat yang terdampak corona melalui Yayasan Mulia Rubani BNI Syariah Rekening 0388-008-009 Untuk konfirmasi 0813-2969-5359 Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, mesin Maxindo telah teruji digunakan oleh ribuan pengusaha. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Aku telah berwudu seperti syarat. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia adalah zat yang mengendalikan hati kita untuk bisa mencintai akidah ahlu sunnah wal jama'ah. Dengan memiliki dan mengedepankan sikap taslim, pasrah terhadap setiap dalil yang ada dalam Al-Quran dan sunnah, melebih dari ketundukan kita kepada ucapan manusia atau hanya sebatas ro'yu belaka. Termasuk diantara yang rumit untuk diterima oleh manusia adalah dalam memahami Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas. Sehingga terjadilah ketegangan diantara kaum muslimin, terutama antara ahlu sunnah dengan kelompok muqtazilah dan kelompok-kelompok ahlul kalam yang lainnya. Kemudian setelah penulis menyampaikan tentang pembahasan dimanakah Allah subhanahu wa ta'ala, berikutnya penulis beralih kepada pembahasan Halillahu ma'ana, apakah Allah subhanahu wa ta'ala bersama kita? Pertanyaan yang kesebelas dari buku ini, penulis mengatakan Halillahu ma'ana, apakah Allah bersama kita? Jawapan yang disampaikan oleh penulis Allah bersama kita dalam arti Allah mendengarkan apa yang kita ucapkan, melihat apa yang kita lakukan Wa ilmihi dan Allah mengetahui setiap kegiatan yang kita lakukan Allah berfirman Allah mengatakan kepada Musa dan Harun Janganlah kalian berdua takut Sesungguhnya aku bersama kalian berdua Aku mendengar dan aku melihat kalian berdua Surah Taha ayat 46 Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda Innakum tadu'una sami'an qariba Wahuwa ma'akum Sesungguhnya kalian memanggil dat yang maha mendengar laki maha dekat Wahuwa ma'akum dan dia bersama kalian Ay bi'ilmihi Maksudnya adalah dia mengetahui apa yang kalian ucapkan Ru'ahu muslim hadis riwayat muslim Tayyib Jama'i yang gunakan Allah subhanahu wa ta'ala Terkadang ada dua hal Yang itu nampaknya bertentangan Tapi sebenarnya tidak bertentangan Sehingga terkadang sulit untuk diterima bagi sebagian orang Tapi mudah diterima oleh orang lain Dan itu bagian dari kelebihan ahlu sunnah Mereka begitu bisa menerima Terhadap semua dalil Terhadap semua informasi yang ada dalam Al-Quran dan sunnah Contohnya Menggabungkan perasaan antara khauf dengan roja Antara perasaan rasa takut dengan rasa harap Sebagian gagal melakukan seperti ini Sebagian orang gagal untuk menggabungkan antara perasaan khauf dan roja Sehingga di antara mereka ketika beribadah Ada yang terlalu mengedepankan sikap khauf Dan itu gayanya ibadah orang khawarij Sebaliknya Ada orang yang keseharian hidupnya lebih mengedepankan sifat roja Dan itu gayanya orang sufi Dan orang-orang yang mengikuti madhab murjia Namun ahlu sunnah bisa menggabungkan dua ini Mereka bisa menggabungkan antara sikap khauf dan sikap roja Sehingga ketika mereka beramal Diiringi dengan perasaan takut Jangan-jangan amalnya tidak diterima Maka dia hati-hati dalam beramal Jangan sampai amalnya salah Sehingga ketika dia beramal Berusaha untuk melakukannya dengan sempurna Kemudian yang kedua Dia tidak ujub dalam beramal Karena dia tahu Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh amalnya Dia takut jangan-jangan Allah akan menolak amalnya Kemudian yang kedua Dia juga bisa menggabungkan roja Dia meyakini ada harapan besar di sisi Allah Yang nantinya akan Allah berikan dia umil akhir Sehingga dia ketika beramal Berusaha untuk serius Karena dia membayangkan fadha'ilnya Membayangkan fadilah-fadilahnya Itulah sifat ahlu sunnah Dia bisa menggabungkan dua kondisi yang nampaknya saling bertentangan Demikian pula dalam masalah akidah Ahlu sunnah bisa menggabungkan antara Menerima takdir Dengan pemahaman bahwa setiap manusia akan dihukum Atau akan mendapatkan balasan sesuai dengan amalnya Padahal ada kelompok yang gagal dalam masalah ini Kelompok Qadariyah mereka meyakini Kalau Allah menghisap setiap amal hamba Berarti tidak mungkin amal itu ditaktirkan oleh Allah Sehingga mereka menolak amal yang dilakukan oleh manusia adalah bagian dari takdir Allah Maka mereka punya keyakinan Kita beramal apapun Anda mendengarkan kajian Saya menyampaikan kajian Orang berbuat maksiat Orang melakukan apapun Itu semuanya di luar dari takdir Allah SWT Dan itu madhabnya Qadariyah Sebaliknya Ada madhab yang ekstrim sebelahnya Yaitu madhab Jabariyah Mereka menganggap bahwa Semua yang terjadi di alam ini Adalah bagian dari kendali Allah Dan hamba sama sekali tidak punya ganda Ibarat wayang yang dikendalikan oleh dalang Maka orang berbuat maksiat Juga karena Allah SWT Yang mengendalikan manusia itu Manusia berbuat taat juga sama Sehingga manusia tidak disalahkan ketika dia melakukan perbuatan Dosa maupun maksiat Disebabkan karena dia tidak punya pilihan Jadilah kelompok Jabariyah Tapi Al-Husunnah Masya Allah Dia bisa menggabungkan dua akidah yang Kelihatannya saling bertentangan ini Al-Husunnah meyakini bahwa setiap Amal yang dilakukan oleh hamba Tidak keluar dari takdir Allah Karena tidak ada yang keluar dari kerajaan Allah Di saat yang sama Al-Husunnah meyakini Bahwa setiap hamba harus mempertanggungjawabkan Setiap amal yang dia kerjakan Dan itu kelebihan Al-Husunnah Demikian pula dalam masalah yang saat ini sedang kita bahas Gimana sih menggabungkan antara pemahaman Allah berada di atas Yang kemarin pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan Dengan pemahaman kalau Allah SWT bersama kita Yang dohirnya bagi sebagian orang yang tidak bisa memahami dengan baik Nampaknya ini saling bertentangan Padahal hakikatnya itu tidak bertentangan Hal ini telah disinggung oleh Syekhul Islam Dalam majmuk fatawa Di referensi yang saya punya ada di jilid yang ketiga Halaman 68 Beliau rahimahullah mengatakan Dan jangan sampai ada orang yang menyangka Bahwa dalam ayat Al-Quran Itu saling bertentangan antara satu dengan yang lain Misalnya ada orang yang mengatakan Dalam Al-Quran dan Sunnah Tidak ada ketegasan bahasanya Allah SWT berada di atas Yang itu bertentangan dengan dohir firman Allah di surat Al-Hadid ayat 4 Wahuwa ma'akum aynama kuntum Allah bersama kalian Dimanapun kalian berada Nah Ada sebagian orang yang punya pemahaman Ini gimana Katanya Allah berada di atas arash Tapi di ayat ini Allah mengatakan Allah SWT bersama kalian dimanapun kalian berada Berarti ini saling bertentangan Demikian pula Jangan sampai salah dipahami Untuk sabda Nabi SAW Apabila kalian mengerjakan sholat Sesungguhnya Allah berada di hadapannya Lutuh Allah ada di hadapannya Berarti kan Allah tidak di atas Wanahwi dhalika Atau pemahaman yang semacam itu Fa'inna hadha ghalatun Karena pemahaman semacam ini adalah Pemahaman yang salah Lalu beliau kasih Jawaban yang sangat bagus Kita meyakini bahwa Allah bersama kita Dan kita juga meyakini bahwa Allah SWT berada di atas arash Dan dua-duanya dimaknai sebagaimana makna hakiki Sesuai dengan Makna tekstual yang disebutkan dalam talil Dan ini Allah gabungkan dalam satu ayat Yang Allah firmankan Yaitu di surat Al-Hadid Ayat yang keempat Silahkan Bagi anda yang membawa mushaf Atau di HP-nya ada mushaf Anda buka surat Al-Hadid Ayat yang keempat Silahkan Kru juga boleh buka surat Al-Hadid Ayat yang keempat Allah SWT berfirman هو الذي خalak السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرش يعلم ما يلجو في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون هو الذي خلق السماوات والأرض Dia adalah ذات yang menciptakan langit dan bumi في ستة أيام dalam waktu selama 6 hari dan ulama khilaf tentang mana في ستة أيام tapi kita tidak sedang bahas ini kemudian coba perhatikan ثم استوى على الأرش kemudian Allah beristiwa di atas الأرش lalu Allah mengatakan يعلم ما يلجو في الأرض Allah tahu apa yang masuk ke dalam bumi yang masuk ke dalam bumi apa saja air yang meresap manusia yang ditanam segala benda yang ditelan oleh bumi ما يلجو في الأرض yang masuk ke dalam bumi وما يخرج منها dan yang keluar dari bumi tanaman yang tumbuh keluar dari bumi padahal bibitnya ada di dalam tanah tapi ketika tumbuh dia keluar di permukaan air yang ada di sumur kemudian dia keluar di permukaan baik melalui tenaga yang dibuat oleh manusia dengan menggunakan pompa atau timba atau memancar sendiri air mancur Allah tahu apa yang masuk dan apa yang keluar dari bumi dan apa yang turun dari langit dan yang naik ke langit dan dalam kehidupan ini isinya hanya itu dalam kehidupan ini isinya hanya hanya empat hal ini yang masuk ke dalam bumi yang keluar dari bumi yang turun dari langit yang naik ke langit gak ada yang lain yang turun dari langit apa pak banyak sekali baik yang bentuknya kauni yang bentuknya takdir fisik seperti ada hujan seperti apalagi Allah turunkan penyakit apalagi Allah subhanahu wa ta'ala turunkan berbagai macam takdir atau yang sifatnya syari seperti wahyu yang Allah turunkan kepada para nabi dan apa yang naik ke atas yang naik ke atas ada yang bentuknya fisik contohnya air yang menguap contoh yang lain apa misalnya sesuatu yang naik ke atas misalnya Allah tahu atau yang sifatnya non fisik ruh yang naik ke atas termasuk amal salih yang dilakukan oleh manusia yang naik ke atas Allah berfirman hanya kepadanya amal salih kalimat-kalimat yang tayyib itu akan naik dan amal salih akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kekiatan ketaatan yang kita lakukan itu naik ke atas makanya Allah subhanahu wa ta'ala katakan di surat Al-Mutaffifin Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa ma'adraka ma'illiyun kitabun markum yashhadul muqarrabun tahukah kamu apa itu iliyun iliyun adalah kitab yang tercatat yaitu yang berada di tempat yang tinggi maka disebut iliyun dia berada di tempat yang sangat tinggi karena amal salih yang dilakukan oleh hamba itu naik ke atas Allah tahu semua yang naik dan yang turun yang masuk dan yang keluar dari bumi dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada dan Allah maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan Syekhul Islam kemudian mengatakan di ayat ini satu ayat ini surat Al-Hadid ayat yang keempat jangan bergeser dari surat Al-Hadid ayat yang keempat tetap di situ baik yang sudah buka balik lagi ke sini Allah Ta'ala memberitahu di ayat ini bahasanya dia berada di atas arsh dan dia mengetahui segala sesuatu dan di saat yang sama Allah juga menyampaikan Allah bersama kita dimanapun kita berada berarti kebersamaan ini kebersamaan ini bukan berarti Allah bersatu dengan hamba lalu kebersamaan dalam masalah apa kebersamaan dalam arti Allah melihat Allah mengetahui Allah mendengar Allah meliputi segala sesuatu yang ada di alam raya ini sebagaimana yang disebutkan Nabi SAW dalam sebuah hadis Allah berada di atas arsh dan Allah tahu apa yang kalian kerjakan sehingga kita perhatikan di sini pertama tidak saling bertentangan antara memahami Allah SWT berada di atas dengan kebersamaan Allah dan itu juga bisa kita pahami dalam komunikasi kita kadang ada orang yang menulit surat lalu dia ngasih motivasi kepada sasaran yang mau dikirimi surat tidak perlu khawatir saya selalu bersamamu padahal dia berada di tempat yang jauh ratusan kilo namun dia menyatakan saya bersamamu bersama dalam apa mungkin bersama dalam semangat bersama dalam apa dalam tujuan sama-sama memiliki tujuan yang sama sehingga kebersamaan itu tidak harus bersatu kita makan malam ditemani bulan ditemani bulan berarti anda bersama bulan padahal bulan berada di atas dan anda berada di permukaan bumi sehingga bersama itu tidak mengharuskan bersatu nah disinilah ada orang yang ekstrim terutama kelompok sufi ahlul khulul ada banyak ayat yang mengatakan Allah bersama hambanya Allah bersama orang yang sabar Allah bersama orang yang bertakwa Allah bersama orang yang berbuat baik wa inna Allah alama al muhsinin Allah bersama orang-orang yang baik berarti Allah bersatu dengan hambanya dan itu pemahaman ahlul khulul orang-orang sufi yang terlalu jauh penyimpangannya tapi ini jelas pemahaman yang salah kaprah dan bahkan kekufuran karena prinsip yang dulu sudah pernah kita sampaikan bahwa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah kita tidak boleh meyakini Allah bersatu dengan hamba dan Allah dan Allah mengkafirkan orang yang punya keyakinan Allah bersatu dengan hamba sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahasanya Allah adalah Nabi Isa dan itu keyakinan sebagian orang Nasrani yang mereka meyakini Allah dan Nabi Isa itu satu Manung Galing Nabi Isa dan Gusti bersatunya antara Nabi Isa dengan Allah dan Allah nyatakan mereka ini kafir maka kalau ada orang yang punya keyakinan seperti ini Allah bersatu dengan hambanya dengan hanya mengambil ayat-ayat yang berisi penjelasan bahasanya Allah bersama hamba ini adalah pemahaman yang sangat menyimpang dan bahkan pemahaman kekufuran baik terus kembali pada prinsip Allah terpisah dari makhluk dan Allah berada di atas arsh sementara makna Allah bersama hambanya adalah Allah mempersamai mereka dalam arti Allah melihat mereka Allah mengawasi mereka Allah mendengar ucapan mereka mengetahui segala yang mereka lakukan kemudian para ulamak mengatakan berdasarkan penjelasan yang tadi kita sampaikan dan beberapa ayat yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran maka para ulamak mengatakan bahwa dari sekian lafad yang menyebutkan Allah bersama hamba yang dalam Al-Quran itu ada 18 ada 18 kalimat yang menyatakan Allah bersama hamba 18 itu apa saja Pak Ustadz saya tidak sebutkan semuanya misalnya kalimat Allah bersama kalian dimanapun kalian berada seperti di surat Al-Hadid yang keempat Allah bersama orang yang sabar Allah juga berfirman ini ada di surat Allah bersama orang-orang yang beriman Allah juga mengatakan Allah bersama orang-orang yang yang berbuat baik ini ada di surat Al-Ankabut Allah juga berfirman Wa'alamu anna allaha ma'al mutaqin ketahuilah bahasanya Allah membersamai orang-orang yang bertakwa dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang itu kalau dikumpulkan jumlahnya ada 18 dalam Al-Quran nah nah dari 18 teks ayat yang menyebutkan kebersamaan Allah dengan para hambanya para ulama mengatakan kebersamaan Allah dibagi menjadi dua dari 18 itu jika kita simpulkan maka kebersamaan Allah itu ada dua yang pertama adalah kebersamaan ammah yang disebut dengan al-ma'iyyah al-ammah anda boleh catat kebersamaan Allah dengan hambanya ada dua yang pertama adalah kebersamaan yang bersifat umum dalam kurung al-ma'iyyah al-ammah kebersamaan umum yaitu kebersamaan dalam arti Allah subhanahu wa ta'ala melihat hambanya Allah mendengar ucapan hambanya Allah memperhatikan hambanya Allah mengetahui semua yang dilakukan oleh hambanya disebut sebagai kebersamaan umum karena tidak ada makhluk yang keluar darinya sehingga mencakup seluruh makhluk baik yang berakal maupun yang tidak berakal baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak baik yang muslim maupun yang kafir nah kebersamaan dengan makna umum ini disebutkan oleh Allah di surat mujadilah ketika Allah menceritakan tentang kebiasaan buruk orang-orang munafik yang mereka suka bisik-bisik kerenengan bisik-bisik menggunjing orang mu'min Allah ta'ala berfirman tidak ada orang yang bisik-bisik sebanyak tiga orang kecuali Allah yang keempat jika yang bisik-bisik lima orang maka Allah yang keenam atau yang lebih banyak dari itu atau yang kurang dari itu Allah bersama mereka kecuali Allah membersamai mereka dimanapun mereka berada dan ini Allah sampaikan dalam konteks menceritakan orang kafir orang munafik berarti kebersamaan disitu adalah Allah melihat apa yang kamu lakukan Allah denger apa yang kamu ucapkan Allah mengetahui bahkan sampai apa yang ada dalam batinmu dan itulah kebersamaan yang sifatnya umum karena Allah tahu yang lahir maupun yang batin kemudian yang kedua adalah ma'iyah khasah kebersamaan dalam arti khusus kita ulang yang kedua adalah kebersamaan dalam arti khusus anda kasih dalam kurung al-ma'iyyah al-khasah yaitu kebersamaan dalam arti Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perhatian lebih memberikan perhatian khusus kepada makhluk yang dibersamainya sehingga tidak hanya sebatas dilihat saja didengerin saja tapi Allah ngasih perhatian lebih karena itu dimaknai oleh para ulama ma'iyah khasah adalah Allah memberikan pertolongan Allah menguatkan hatinya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepadanya intinya kebersamaan dalam arti Allah memberikan dukungan dalam bentuk apapun bagi para makhluknya contohnya firman Allah dalam Al-Quran yang sering kita hafal Allah bersama orang-orang yang sabar dalam arti Allah mendukung orang yang sabar dukungannya dalam bentuk apa mungkin dikasih oleh Allah ketabahan dikasih oleh Allah tambahan hidayah dikasih oleh Allah kekuatan dikasih oleh Allah A oleh Allah dikasih oleh Allah B intinya adalah dia dikasih oleh Allah dukungan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman wa'alamu anna allaha ma'al mutaqin katawilah bahasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa artinya Allah ta'ala akan memberikan dukungan kepada orang yang bertakwa wa'annallaha ma'al mu'minin Allah bersama orang-orang yang beriman artinya Allah ta'ala akan mendukung orang yang beriman memberikan pertolongan kepada orang yang beriman dan itu seperti yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersama Abu Bakar di Gua Sur sementara orang musyrikin yang mencari beliau berada di atasnya Nabi sallallahu dan Abu Bakar hanya bisa merapat ke dinding gua jangan sampai kelihatan kata Abu Bakar ya Rasulullah andaikan orang ini lihat kakinya pasti dia lihat kita kemudian Nabi sallallahu bersabda la tahzan inna allaha ma'ana kamu tidak perlu sedih tidak perlu takut Allah bersama kita yang dimaksud Allah bersama kita di situ adalah Allah akan memberikan pertolongan kepada kita Allah akan memberikan pertolongan kepada kita sehingga motivasi yang diberikan Nabi sallallahu adalah la tahzan inna allaha ma'ana dalam arti Allah memperhatikan kita memberikan dukungan kepada kita dan akan menolong kita tayyid nah apa pengaruhnya ketika orang punya akidah seperti ini bahasanya dia bersama Allah ta'ala pengaruhnya adalah ketika orang menyadari bahasanya Allah bersama seluruh makhluknya punya ma'iyyah ammah kebersamaan dalam arti umum maka dia meyakini bahwa setiap perbuatan yang dilakukan diawasi oleh Allah dilihat oleh Allah dan jika dia mengucapkan sesuatu didengar oleh Allah dan nantinya dia akan dimintai pertanggung jawaban dari setiap amal perbuatan yang dia kerjakan dan ketika orang punya keyakinan ma'iyyah khasah Allah memberikan perhatian yang lebih bagi bagi para hambanya maka itu akan memberikan motivasi bagi hamba ketika sedang berbuat taat kamu saat ini diuji kalau kamu sabar kamu didukung oleh Allah tapi kalau kamu gak sabar Allah gak bakalan mendukung kamu akhirnya dia bersabar karena dia tahu Allah bersama orang-orang yang sabar ketika dia dalam kondisi stress karena banyak masalah lalu dia membaca ayat Allah bersama orang-orang yang sabar kemudian dia renungkan Allah bersama orang-orang yang sabar Allah mendukung orang-orang yang sabar maka akan memberikan motivasi bagi dirinya akan memberikan ketenangan bagi hatinya tidak masalah kalaupun saat ini saya sedang dapat musibah semoga nanti setelah saya mati saya tidak mendapatkan musibah yang lebih berat dibandingkan sekarang saya berharap semoga ketika mati adalah kesempatan bagi saya untuk beristirahat dari setiap musibah yang saat ini saya alam sehingga membuat dia lebih tabah lebih kuat dalam menghadapi ujian akhirnya stresnya hilang karena dia tenang meskipun dia sedang mendapatkan ujian itu pengaruh baik ketika orang memahami ma'iyah khasa wallahu ta'ala alham tayyam itu yang bisa kita sampaikan terkait masalah ma'iyah Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya dan kita pahami sebagaimana penjelasan yang disampaikan oleh para ulama bahwa Allah bersama makhluk dalam arti Allah ta'ala melihat mendengar mengetahui Allah meliputi segala yang dilakukan oleh makhluk kemudian sedikit tambahan tentang syubhad yang disampaikan oleh sebagian masyarakat baik masih berkaitan dengan masalah masih berkaitan dengan masalah Allah ta'ala berada di atas ada sebagian orang yang mengatakan begini dan pantahan ini baru disampaikan setelah orang mengetahui bahwa ada banyak planet di alam raya ini dulunya manusia hanya tahu nah ini tidak bulat sempurna ya manusia hanya tahu bahwa tempat tinggal itu cuma bumi dia gak pernah ngebayang kalau disana ada Uranus ada Neptunus ada Saturnus ada planet apalagi Venus dan aneka planet yang lainnya termasuk yang paling dekat adalah Mars dia gak pernah kebayang kalau disana sebenarnya ada tanah-tanah yang lain yang dia menurut teori katanya memungkinkan untuk ditempati oleh makhluk hidup yang ada di bumi sehingga gimana definisi atas lalu apa yang dimaksud dengan kata atas padahal bumi itu bulat tempat yang saat ini saya pijak kalau dia digali terus ya menurut teori kalau dia digali terus sampai ujungnya maka nanti akan tembus misalnya gini itu secara teori nah terus yang atas yang mana yang bawah yang mana padahal manusia berada di semua permukaan bumi ini nah akhirnya mereka mengatakan klaim bahasanya Allah berada di atas itu memungkinkan karena bumi itu kalau bulat atas mana bawah mana padahal saat ini saya berada di atas bumi Yogyakarta lurus dengan posisi saya misalnya ada daerah yang lain yang bertentangan 180 derajat mereka juga berada di atas tanah di sana terus bagaimana memahami atas baik ini termasuk diantara syubhad yang dulu waktu ketika saya belajar tentang masalah Allah berada di atas sempat membuat saya bingung gimana memahami Allah di atas dengan teori ini karena kaum muslimin ijma bahwa bumi itu bulat ya kaum muslimin sepakat kalaupun ada yang beda pendapat itu pendapat yang lain ya kaum muslimin sepakat bahwa bumi itu bulat terus atas bawahnya bagaimana teorinya katanya Allah berada di atas baik pemahaman Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas itu hanya mungkin dipahami jika poros bawah adalah inti bumi kor poros bawah adalah inti bumi sehingga bagian tengah bumi itu adalah bagian yang paling bawah sebaliknya semua yang menjauh dari inti bumi semua yang menjauh dari inti bumi adalah jarak yang menuju ke arah atas maka Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas dalam arti Allah subhanahu wa ta'ala terpisah dari seluruh makhluknya dan dia berada di atas yang dipijak oleh hamba dia berada di atas di atas arash dan di bawahnya arash ada langit di bawahnya arash di bawahnya langit terus ada langit berikutnya sampai ada bumi dan Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas karena itulah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendefinisikan asijin wa ma adro kama sijin apa itu sijin beliau mengatakan fil arud di di permukaan bumi yang paling bawah karena bumi itu kan lapis-lapis ya jumlahnya ada berapa lapis ada berapa lapis tujuh bumi ada tujuh lapis sebagaimana ditunjukkan dalam firman Allah di surat at-tolak ayat 12 Allah menciptakan langit yang jumlahnya tujuh lapis dan Allah juga menciptakan bumi yang semisal dengan langit semisal dalam apa semisal dalam lapisannya jumlahnya ada tujuh ada tujuh lapis kemudian sijin disebut fil arud di suflah di bagian bumi yang paling dasar berarti kan titik awalnya apa kor bagian inti dari bumi sehingga pemahaman Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas itu dipahami dengan arti dengan posisi inti bumi adalah titik yang paling bawah dan itu sejalan dengan beberapa dalil Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang si jin yang si jin itu diterjemahkan dengan fil arti sufla di lapisan bumi yang paling dalam yang paling bawah sementara planet-planet yang lain gimana pertanyaannya disini ada gak makhluk hidup ada gak manusia atau makhluk hidup yang dikasih wahyu yang mendapatkan beban syariat dan Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk penduduk bumi kita tidak berurusan dengan Venus tidak berurusan dengan Mars tidak berurusan dengan yang lain dan ini semuanya ini semuanya dalam dalil dalam ayat dipahami sebagai bintang makanya kalau ada orang yang melihat ketika waktu subuh kelihatan ada kelap-kelip paling terang yaitu katanya Venus nanti di waktu apa lagi itu adalah Mars dan kita memahamnya itu bintang dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahasanya Allah menghiasi langit itu dengan keberadaan bintang sehingga planet-planet ini meskipun dalam teori fisika itu bukan bintang tapi dia adalah planet dan dia memancarkan cahaya karena pantulan dari bintang-bintang dari matahari tapi menurut penghuni bumi yang melihat itu dia kelap-kelip adalah seperti bintang sehingga dia dipahami sebagai benda langit dan bukan tempat pijakan yang menyebabkan atau bukan tempat pijakan para makhluk wa allahu ta'ala alham baik itu yang bisa kita sampaikan sebagai tambahan semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan sekali lagi kedepankan sikap taslim insya Allah dengan itu kita akan mudah dalam memahami akidah alusunna wal jamaah dan waspada dengan logika yang berlebihan mereka menggunakan logika kita juga menggunakan logika cuman kita tahu batas di bagian tertentu logika tidak boleh ikut campur ya kita gunakan prinsip ini saya tidak mau ikut campur disini sehingga kalau bagian ini kita hanya bisa mengedepankan kami dengar dan kami imani sementara logika tidak punya peran disana nah kalau logika dibiarkan disitu maka bisa jadi muncul berbagai macam penyimpangan semoga Allah memberikan kita petunjuk ke jalan yang lurus dan semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk selalu istiqamah di atas jalan yang benar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bisnis lebih prospek dan menguntungkan toko mesin maksindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas mesin maksindo telah teruji digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia dengan aneka macam jenis mesin yang terbuka